Intro Salam sejahtera Kembali kita mengikuti acara wanita surgawi Saudara Dalam pengalaman hidup saya sebagai pelayan jemaat, gembala sidang, konseler, mentor Banyak sekali saya menemui ibu-ibu kaum wanita Yang Sudah di-conseling, sudah di-bimbing, sudah di-mentori Tapi tetap saja rentan Akhirnya bergantung kepada sang konseler Sudah dibimbing, dinasehati, didoakan, bahkan sudah mengalami pelepasan Tapi masih saja lemah Rentan Tidak berdaya Akhirnya bergantung kepada konseler Bergantung kepada mentor Ini ada sesuatu yang salah Memang bisa sang konseler atau mentornya Tidak mengarahkan dengan benar Mengikat Seperti misalnya Penyelesaian masalah ibu itu harus dengan doa Doanya mentor Doanya konseler Harus ditumpangin tangan Jadi kalau ada masalah Datang untuk didoakan Ditumpangin tangan Ada pelepasan lagi Dan selanjutnya Seterusnya Begitu lagi Ini salah saudaraku Saya mengerti kadang-kadang pelepasan bisa lebih dari satu kali Bisa dua kali Bisa tiga kali Saya mengerti bahwa Pembinaan, konseling, mentoring bisa pertemuan secara berkala beberapa kali Tetapi yang menjadi tujuan akhir Konseli Atau orang yang dibimbing Diberi mentor itu Harus Mandiri Dia harus independen Harus menjadi kuat Dan tidak bergantung Kepada Konseler Tidak bergantung Kepada mentor Akhirnya Mestinya begitu Saudara Sebab Akhirnya setiap individu Setiap orang Itu harus mengalami Perjumpaan dengan Tuhan Atau Pertemuan dengan Tuhan Menaruh percaya Kepada Tuhan Mengenal Tuhan Mengenal Tuhan Dan bergantung Kepadanya Bukan bergantung kepada manusia Oleh sebab itu Bergantung pada mentor Selalu bergantung pada mentor Selalu bergantung pada konseler Kita harus bertumbuh di dalam Tuhan Mengalami Perjumpaan dengan Tuhan Mengenal Tuhan Lalu Bergantung Kepadanya Kalau tidak begitu Saudara Kalau tidak begitu Saudara akan menjadi Orang Kristen yang Selalu Kerdil Selalu kerdil Lemah Selalu kerdil Selalu lemah Akhirnya begitu Saudara Kepada para konseler Mentor Ya Pengbicara Kembala sidang Kita harus benar-benar Memimbing umat Untuk bisa mengalami Perjumpaan dengan Allah Atau mengenal Allah Mereka bertumbuh Dan akhirnya Dependent Kepada Tuhan Artinya bergantung Kepada Tuhan Dan independen Dan independen Dari manusia Nah Para konseler Dan para mentor Juga para pendeta Dan amba-mba Tuhan Yang memberikan Pembinaan Konseling Kepada jemaat Saya ingatkan Jangan Ingat ini Jangan membuat Mereka bergantung Kepada kita Kepada kita Para mentor Dan para konseler Pendeta Karena nanti Terjadi pengkultusan Terselubung Jadi seseorang Yang selalu Dicari Dan dinantikan Mestinya Yang selalu Dicari Dan dinantikan Itu Tuhan Ingat Bahwa masalah Yang dihadapi jemaat Itu Masalahnya Bukan masalah kita Ya Bukan masalah Konseler Bukan masalah mentor Tapi masalah Jemaat Dimana dia harus Menghadapinya Dari hari ke hari Dari minggu ke minggu Dari bulan ke bulan Bahkan mungkin juga Dari tahun ke tahun Saudara Makanya Mereka harus Betul-betul Terbimbing Untuk Mengenal Tuhan Oleh sebab itu Supaya kita Jangan menjadi manusia Yang rentan Yang pertama Saya harus Memberitahu Bahwa di dalam Kekristenan Tidak ada Strata Atau Kelas-kelas Jangan berpikir Jangan berpikir Ada kelas khusus Namanya Kelas imam Ini biasanya Bendita Aktifis jemaat Yang mengaku Hambat Tuhan Ini Kastanya khusus Kelasnya khusus Lalu ada Kelas yang lain Kelas orang lemah Yang perlu didoakan Ditumpangin tangan Tidak tahu banyak Mengenai verman Pokoknya wodo aja Jangan membuat Kelas ini Ini berbahaya Karena akan membuat Seorang Kristen Kehilangan Percaya dirinya Saudaraku Ya Harus tahu Bahwa semua kita Duduk sama rendah Berdiri sama tinggi Kita adalah Hamba-hamba Tuhan Anak-anak Tuhan Yang memiliki Hak yang sama Dalam Mewarisi Kerajaan Allah Sebagai Pewaris-pewaris Kerajaan Surga Ya Kita tidak Memiliki Strata Jangan berpikir Kalau pendita itu Doanya Lebih didengar Oleh Tuhan Kalau pendita itu Pengetahuannya Tentang Tuhan Pasti Lebih banyak Saya Percaya Pasti banyak Tetapi Saudara yang Termasuk Kelas lain Yang Awam Ini dianggap Kurang bisa Berdoa Kurang bisa Mengerti Firman Harus Bergantung Kepada Mereka Yang memiliki Kasta Yang lebih Tinggi Para pendita Hamba Tuhan Ini Majelis Jangan Berpikir Begitu Saudaraku Ini Akan Membunuh Iman Saudara Semua Kita Adalah Anak Anak Allah Yang memiliki Hak yang Sama Untuk Menikmati Tuhan Dan Mengalami Tuhan Oleh sebab itu Saudara-saudara Kalau Saudara punya Masalah Saudara datang Kepada Seorang Pendita Atau Konseler Jika Saudara Membutuhkan Ceritakan Paling Paling Tidak Akan Mengurangi Perasaan Terban Itu Setara Psikologi Itu Peran Datang Keseorang Konsul Itu Besar Penting Saudara Tapi Kalau Saudara Bisa Langsung Ketuhan Lebih Ciami Lebih Bagus Ya Memang Ada Orang-orang Kristen Baru Yang harus Mesti Dibimbing Mesti Diarahkan Belum Bisa Berdoa Sendiri Mohon Petunjuk Tuhan Belum Bisa Tetapi Ada Orang-orang Kristen Yang sudah Bisa Mandiri Tidak Perlu Cari Konseler Apalagi Pendita Yang Jemaatnya Sudah Banyak Yang Diurus Banyak Jadi Kalau Saudara Sudah Menjadi Kristen Yang Cukup Lama Tidak Usah Harus Mencari Konseler Justru Saudara Yang Menyediakan Diri Jadi Konseler Tuhan Akan Pimpin Saudara Tuhan Akan Mempertemukan Saudara Dengan Orang-orang Yang Saudara Akan Layani Jadi Kalau Saudara Memang Butuh Konseler Boleh Kita Sharing Boleh Boleh Tetapi Ini Sudah Akhir Zaman Begini Tuhan Sudah Mau Datang Kembali Dunia Sekarang Ini Kan Makin Tidak Jelas Bisa Kiamat Kapan Saja Bisa Perang Dunia Ketiga Dimana Senjata Pemusnah Digunakan Kita Sudah Harus Mulai Mandiri Ini Memprihatinkan Banyak Orang Kristen Yang Rentan Ringkih Lemah Sehingga Selalu Bergantung Kepada Manusia Lain Saatnya Kita Bergantung Kepada Tuhan Bukan Kepada Manusia Ayo Kita Lihat Ini Seterata Ini Gak Ada Karena Di Dalam 1 Petrus 2 9 Firman Tuhan Mengatakannya Ini Tuhan Yang Bicara Jadi Kita Boleh Yakin Ini Benar 1 Petrus 2 9 Tetapi Kamulah Bangsa Yang Terpilih Imamat Yang Rajani Bangsa Yang Kudus Umat Kebuniaan Allah Sendiri Ini Tidak Ada Seterata Semua Juga Imam Imamat Imamat Yang Rajani Dalam Bahasa Inggris Saring Menterjemahkan Maskiteers Artinya Hulu Balang Ada Hulu Balang Hulu Balang Yang Mengawal Pemimpinnya Atau Mengawal Rajanya Semua Kita Ini Hulu Balang Memang Panggilan Kita Masing-masing Beda Ada Jadi Pedagang Jadi Dokter Jadi Insinyur Jadi Aparat Keamanan Jabat Pemerintah Iya Panggilannya Masing-masing Beda Ada Yang dipanggil Jadi Pendeta Pemain Musik Di Gereja Nah Itu Bagus Special Calling Panggilan Khusus Tapi Semua Sebenarnya Juga Khusus Seorang Driver Driver Taksi Dia Melayani Tuhan Melalui Pekerjaan Itu Seorang Cleaning Service Dia Melayani Tuhan Melalui Kegiatannya Sebagai Cleaning Service Jadi Saudara-saudaraku Sekalian Semua Kita Punya Seterata Yang Sama Cuman Bedanya Adalah Panggilan Kita Berbeda Beda Oke Itu yang pertama Yang kedua Tuhan Bisa Bicara Kepada Semua Orang Jadi Bukan Hanya Kepada Pendeta Konser Mentor Tuhan Bisa Bicara Kepada Kita Luar Biasa Tuhan Kalau Sudah Bicara Tidak Bisa Mencegah Tidak Ada Kalau Tuhan Bicara Tidak Bisa Mencegah Sudara Percaya Tuhan Bisa Bicara Yakin Tuhan Itu Bisa Bicara Sudaraku Ya Waktu Saya Muda Saya Sudah Sering Mengarang Lagu Sudaraku Ada Satu Lagu Yang Saya Tulis Yang Bunyinya Demikian Sudara Ini Lagu Sudah Lama Sekali Waktu Saya Masih Muda Ya Ku rindu Selalu Mendengar Suaramu Tuhan Ruh kudus Berikan Hati Bekaa Jadi, kita percaya bahwa Tuhan itu pasti bicara kepada kita Ku rindu selalu mendengar suaramu Tuhan Roh kudus berikan hati peka Agar ku pahami kehendakmu Dan turuti rencanamu Tuhan pasti bicara kepada kita Memang Tuhan bisa bicara lewat manusia Memang Tuhan bisa bicara lewat pendeta Konseler, mentor, betul Itu bagi mereka yang tidak atau belum dewasa Tapi bagi orang Kristen yang dewasa Mestinya dia berusaha untuk bisa mendengar suara Tuhan sendiri Dia harus berjuang untuk bisa mendengar suara Tuhan Jadi kita itu bisa konseling dengan Tuhan secara langsung Kalau sampai kita menemui Tuhan Konseling dengan Tuhan Pasti jawaban-jawaban yang Tuhan berikan itu Jawaban-jawaban yang patent Yang tidak meleset sedikitpun Jawaban-jawaban yang sempurna Ini yang saya ajak kepada saudara-saudara sekalian Untuk Sungguh-sungguh memikirkan hal ini Ya, ayo Ini membuat saudara jadi Kristen yang kokoh Yang kuat Ya Nah ada baiknya Ini saran saya Saudara bisa Mengikuti Program Anda bertanya Alkitab menjawab Anda bertanya Alkitab menjawab Karena disitu Saudara Saya memberikan kepada Jemaat Jawaban-jawaban Atas berbagai Persoalan-persoalan Yang Dihadapi mereka Dan pasti diantara Jawaban-jawaban yang saya berikan itu Sangat besar kemungkinan Bertalian dengan Masalah yang saudara hadapi Sehingga saudara bisa mendapatkan jawabannya Atau Bisa paralel Bisa paralel Saudara Masalah orang itu Bisa paralel Walaupun kasusnya beda Tetapi Inti masalahnya itu Tetap sama Dan saudara bisa Mendapatkan jawaban Saya minta Saya minta saudara Perhatikan benar Apa yang saya katakan ini Yang pertama Tidak ada Seterata Tuhan tidak Mengistimewakan Seseorang Lalu tidak Membuat orang lain Berharga di matanya Semua orang itu Istimewa di mata Allah Semua kita Berharga di mata Tuhan Tidak ada yang Dipandang lebih Berharga dari yang lain Karena penampilan-penampilan Lahiriahnya Tuhan mau Kita dengan rendah hati Mencari wajahnya Justru inilah orang-orang yang Berharga di mata Tuhan Orang-orang yang berkata Tuhan Aku memerlukan engkau Coba Ayo Counseling Lalu belajar untuk Apa namanya Belajar untuk bisa Mendengar suara Tuhan Sudara Saya ini khutbah Tiap hari Sudara hampir Apalagi kalau hari Minggu Wah Saya khutbah Di depan sekian ribu orang Ada kegentaran juga Sudara Kegentaran saya adalah Bagaimana saya harus Menyampaikan Yang Allah Kehendaki Untuk saya Sampaikan Jadi saya Duduk diam Saya terus Membuka telinga Jasmani Rohani saya Saya mendapat Pernyataan Pernyataan Tuhan Sudara Ya Seperti baru-baru ini Saya pulang dari rumah sakit Saya sudah Pengen sekali Masuk ruang Doa saya Saya masuk ruang Doa Saya pesan Orang rumah Jangan ketok-ketok ya Saya mau persiapan Begitu Ya Saya gak berkata Saya mau berdoa Saya mau persiapan Tapi kepada istri saya Saya berkata Saya mau menghadap Saya duduk diam Saya membawa Begitu banyak masalah Tuhan memberikan Nasihat Satu Dua Tiga Lalu saya klaim Memang suara Tuhan Terima kasih Suaramu ini Tuhan Berarti begini ya Aku lakukan Saya doa lagi Oh terima kasih Tuhan Jadi begini ya Tuhan Aku perbuat Disitu saya Counseling Dengan Tuhan Nah sodara Harus belajar Counseling Dengan Tuhan Jangan kita Hanya Counseling kepada manusia Belum tentu juga Bimbingannya bisa Diterima dengan baik Ya Dan belum tentu Sudara juga jelas Memahami Buatku dapat selalu Mendengar Suaramu Bapak Surgawi Agar dapat Ku mengerti Kehendak dan Rencanamu Melakukan yang Kau ingini Tanpa lakukan Kehendak Bapak Hidup menjadi Sia-sia Dalam hidup Sementara Hanya satu Yang tersisa Nyatakan Kebenaran Kebenaranmu Bapak Buatku Selalu dapat Mendengar Saya sudah Berapa kali juga Ketemu ibu-ibu Yang counseling Ya Setelah di counseling Bukannya dia Terima kasih Marah Marah sama kita Ya mungkin Dia mengharapkan Nasihat kita itu Mendukung Rencananya dia Misalnya Dia mau Cerai Diceritakan Suaminya punya Kejahatan Suaminya yang Begini Begitu Lalu Kita itu Diminta Melegalisir Perceraian itu Ya Kita kan Tidak mudah Melegalisir Perceraian Begitu Jadi marah Sama kita Orang Counseling Kepada kita Karena Saudaranya Mau Serakah Dalam Pembagian Warisan Ya kita Ajar Ya sudah Mengalah saja Dia mau Sebanyak Ya sudah Diberikan You masih Bisa Hidupkan You tanpa Dapat Warisan Sebanyak itu Sekarang pun Juga cukupkan Dia berkata Kita tidak Adil Jadi Marah Wow Makanya Hati-hati juga Ini para Konsulor Kalau memberikan Nasihat Kepada Orang-orang Tertentu Dia bukan Mau minta Nasihat Dia Mau minta Legalitas Ya Supaya Dapat Konfirmasi Kita Setuju Lalu Dia bisa Melakukan Apa yang Dia ingin Wow Gak bisa Ada Orang yang Berkata Begini Saya sudah Konseling Kemana-mana Pak Gak puas Ya kan Pasti sudah pernah Dengar orang Berkata Begitu Udah Sekarang Kalau mau puas Konseling Kepada Tuhan Langsung Nanti Jangan-jangan Gak puas Juga Mas Setan Lagi Kalau begitu Pasti Ini orang Yang memang Dasarnya Tidak Menurut Jangan Jangan Konseling Kesetan Setan Mengiring Sudara Kepada Kegelapan Jadi Sekarang Sudara Harus Menjadi Orang Yang Kuat Dan Kokoh Dalam Menghadapi Masalah Kita Ini Sama Setratanya Di hadapan Allah Sesama Pewaris Kerajaan Surga Allah Memberikan Rohnya Tanpa Batas Kepada Masing-masing Kita Kita Datang Kepada Tuhan Untuk Membawa Masalah Kita Kita Konsulkan Dengan Tuhan Kita Percakapkan Dengan Tuhan Yakin Tuhan Pasti Menolong Yakin Tuhan Pasti Buka Jalan Sudara Sudara Ya Ini Perlu Seni Memang Tidak Mudah Perlu Seni Nah Supaya Kita Menjadi Orang Yang Kokoh Tangguh Dalam Menghadapi Berbagai Masalah Berpikirlah Bahwa Hanya Tuhan Yang Bisa Menolong Kita Ada Orang-orang Yang berharap Ketika Dia Konseling Konselernya Bisa Memberi Jalan Keluar Lalu Dia Pulang Dari Konseling Itu Sudah Bebas Merdeka Ini Konyol Sudara Ini Konyol Tapi Tidak Sedikit Orang Yang Menemukan Mencari Konseler Maksud Saya Atau Kekerja Atau Mencari Mentor Supaya Dia Mendapat Kelegaan Sekecap Bisa Bukan Tidak Bisa Bisa Ketika Cara Berpikirnya Diubah Dia Mendapat Kelegaan Tetapi Banyak Masalah Yang Tidak Selesai Dalam Faktus Singkat Perlu Waktu Jadi Konseling Tersebut Memberikan Nasihat Saran Supaya Orang Kristen Atau Jemaat Yang Punya Masalah Itu Dapat Menjalani Hidup Dan Berteman Berdampingan Dengan Masalah Karena Kita Tidak Mungkin Hidup Tanpa Masalah Tidak Mungkin Tetapi Saudara Harus Ingat Bahwa Masalah Masalah Yang Saudara Hadapi Itu Masalah Masalah Yang Tidak Mungkin Tidak Dapat Diselesaikan Pasti Dapat Diselesaikan Tuhan Pasti Memberikan Saudara Pertolongan Kekuatan Kekuatan Jangan 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 Sekali-kali Berpikir Bahwa Saudara Berharap Pertolongan Seseorang Tuhan Bisa Memakai Orang Betul Tuhan Bisa Pakai Apa Saja Menolong Kita Dalam Masalah Kita Tetapi Kita Berharap Kepada Tuhan Lagunya Begini Saudara Ku Perlu Kau Tuhan Ku Perlu Kau Tuhan Hanya Kau Yang Ku Perlu Ku Perlu Tuhan Ku Perlu Kau Tuhan Ini Orang-orang Yang Rendah Hati Alkitab Berkata Terkutuklah Orang Yang Mengandalkan Kekuatannya Sendiri Yang Tidak Mengandalkan Tuhan Ya Tuhan Yang Bicara Ini Terkutuklah Orang Yang Mengandalkan Manusia Yerimia 17 Ayat Yang Kelima Yang Mengandalkan Kekuatannya Sendiri Dan Yang Hatinya Menjauh Daripada Tuhan Pasti Kalau Seseorang Mengandalkan Kekuatan Bukan pada Tuhan Dia Mengandalkan Kepada Sesuatu Kekuatan Pasti Dia Berselingkuh Dia Tidak Setia Kepada Tuhan Perhatikan Ini Ku perlu Kau Tuhan Ku perlu Kau Tuhan Perhatikan Hanya Kau Yang Ku Perlu Hanya Kau Yang Ku Perlu Ku Perlu Tuhan Ini Ku Perlu Kau Tuhan Hanya Kau Yang Kau Perlu Tentu Dalam Hidup Ini Saya Menghadapi Masalah Masalah Yang Bukan Seja Berat Sangat Berat Rasanya Sulit Saya Mengatasinya Tapi Saya Bergantung Kepada Tuhan Saya Mengandalkan Tuhan Saudara Kalau Menjadi Orang Yang Kuat Wanita Yang Kokoh Yang Kuat Yang Tidak Rentan Jangan Mengandalkan Manusia Saudara Tidak Salah Datang Ke Pendeta Didoakan Konseler Didoakan Boleh Tapi Jangan Mengkultuskan Dia Dia Tetap Manusia Ya Tidak Ada Seterata Ini Seterata Pendeta Doanya Lebih Didengar Dan Punya Semacam H Istimewa Tidak Tidak Semua Salah Pandangan Salah Maksud Saya Semua Kita Punya Serata Sama Ingat Tuhan Mau memberi Nasihat Kepada Kita Lewat Konseling Pribadi Dengan Tuhan Karenanya Kita Perlu Serius Menyediakan Waktu Setiap Kali Kita Mau Konseling Dengan Tuhan Jangan Asal Asalan Ya Nanti Saya Berdoa Saya Mau Tanya Tuhan Itu Tidak Menunjukkan Dia Serius Dan Sungguh Sungguh Kalau Sudara Mau Konseling Dengan Kalau Sudara Mau Minta Konseling Dari Manusia Saja Dari Pendeta Majelis Atau Mentor Mentor Yang Lain Sudara Buat Appointment Buat Perjanjian Kapan Ketemu Dimana Mengapa Untuk Tuhan Kita Tidak Serius Seperti Itu Aku Mau Konseling Aku Mau Bertemu Dengan Tuhan Nanti Sore Jam 5 Sampai Jam 6 Aku Datang Kepada Tuhan Tidak Boleh Diganggu Oleh Handphone Oleh Ketukan Pintu Atau Apapun Aku Mau Konseling Sudara Sediakan Waktu Serius Ini Penting Dulu Saya Tidak Menyadari Sudara Karena Saya Merasa Tuhan Dimana Mana Kapan Saja Sambil Duduk Sambil Jalan Bicara Iya Benar Doa Begitu Bagus Sebuah Hubungan Terus Menerus Tetapi Ada Waktu Kita Duduk Diam Di Kaki Tuhan Duduk Diam Untuk Mendengar Apa Yang Tuhan Mau Katakan Kepada Kita Terkait Dengan Masalah Yang Kita Hadapi Terkait Dengan Problem Yang Kita Hadapi Kita Bawa Masalah Ini Kepada Tuhan Di Waktu Khusus Kalau Bisa Di Tempat Khusus Jadi Pertemuan Dengan Tuhan Itu Pertemuan Conseling Dengan Tuhan Itu Pertemuan Yang Benar Benar Kita Pandang Berharga Kita Pandang Benar Benar Penting Ini Yang Saudara-saudara Harus Benar-benar Paham Pandang Ini Penting Tidak Boleh Tidak Harus Jadi Jam Itu Semua Kesibukan Dilepaskan Duduk Diam Di Kaki Tuhan Saudaraku Ya Dengan Demikian Kita Mengandalkan Tuhan Bukan Mengandalkan Manusia Ini Tuhan Berkenan Sekali Dengan Orang Yang Menghormati Tuhan Dengan Memberikan Pujian Yang Tulus Kepada Tuhan Yang Hatinya Tulus Mengasihi Tuhan Dan Pasti Orang Orang Seperti Ini Dipakai Tuhan Menjadi Alat Di Dalam Tangannya Ya Saudara-saudara Jadi Akhirnya Kita Yang Tadinya Lemah Rentan Ringkih Lem Ya Fragile Akhirnya Menjadi Orang Kristen Yang Kokoh Yang Kuat Kita Bisa Mentori Orang Lain Jadi Konsenar Bagi Orang Lain Jangan Jadi Kristen Dari Dulu Dimentori Dari Dulu Jadi Konseli Konseli Itu Orang Yang Menerima Konseling Dari Umur 25 Tahun Masih Gadis Sekarang Umur 55 Tahun Sudah Hampir Punya Cucu Masih Mencari Mentor Saya Tidak Katakan Salah Kalau Orang Punya Mentor Pendeta Besar Bagaimanapun Bagus Kalau Ada Yang Lebih Tua Lebih Senior Bisa Menasehati Bagus Tapi Tidak Mutlak Ya Tidak Mutlak Jangan Jadi Jemaat Dari Dulu Dikit Dikit Didoakan Oleh Pendeta Ditumpangin Tangan Supaya Masalahnya Selesai Tidak Pernah Jadi Dewasa Saudara Jadi Pendeta Seperti Charger Kalau Lagi Lemah Minta Pak Doakan Datang Ke rumah Pendeta Didoakan Tumpang Tangan Lalu Merasa Kuat Lega Itu Hanya Psikologi Itu Fantasi Tapi Kalau Saudara Belajar Mencari Wajah Tuhan Duduk Diam Di Kaki Tuhan Belajar Menyembah Tuhan Ini Yang Terjadi Tuhan Akan Memberikan Kita Kehadirannya Jadi Waktu Perjumpaan Itu Kita Menyembah Dia Kita Memuliakan Dia Jangan Banyak Bicara Terus Jangan Remimil Gitu Tuhan Kau Tolong Aku Masalah Aku Begini Tuhan Kau Tau Problem Tuhan Mau Bicara Tuhan Gotoh Lagi Masalah Berat Tuhan Berkata Ya Tapi Tuhan 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 Tidak Bisa Bicara Seperti Anak Kecil Tuh Mama Tadi Kakak Nakal Gini Gini Ya Tapi Tapi Kakak Itu Orangnya Begini Ya Nak Nanti Mama Tidak Bisa Begitu Tuh Mama Mau Ngomong Tidak Bisa Ngomong Karena Kamu Terus Menerus Bicara Bagaimana Mama Mau Ngomong Nah Disini Sudara Kita Harus Belajar Untuk Duduk Diam Mendengar Tuhan Bicara Bagus Sekali Sudaraku Ya Saya Senang Membagikan Firman Tuhan Ini Kepada Sudara Karena Saya Mengalami Berkat Berkat Tuhan Sudara Di balik Pergumulan Persoal Hidup Saya Ini Apalagi Kalau Pendeta Seperti Saya Mau Cerita Kesiapa Memengeluh Kesiapa Memenjerit Kesiapa Hanya Ketuhan Hanya Ketuhan Ya Kita Bisa Memikul Masalah Orang Menasehati Orang Kita Sendiri Punya Masalah Kita Juga Bingung Aduh Minta Tolong Siapa Kita Datang Kepada Tuhan Kita Minta Perlindungan Tuhan Kita Minta Petunjuk Tuhan Disini Kita Bisa Mendapatkan Kekuatan Jadi Counseling Belajarlah Counseling Dengan Tuhan Ya Nah Dalam Berconseling Dengan Tuhan Tadi Sudah Saya Berikan Kiat Ya Sediakan Waktu Khusus Hari Itu Sama Counseling Titik Misalnya Jam 5 Jam 6 Sore Titik Saya Saya Tidak Boleh Buat Apa Itu Khusus Waktu Untuk Tuhan Oke Itu Waktu Mati Namanya Saya Tidak Mau Bikin Apa Apa Saya Hanya Mau Counseling Dengan Tuhan Nah Sudara Harus Mempersiapkan Diri Untuk Bertemu Dengan Tuhan Dalam Kehidupan Yang Tidak Bercacat Tidak Bercelah Ya Firman Tuhan Mengatakannya Di Yesaya Pasal 59 Jangan Main-main Sudaraku Tuhan Berkata Begini Sesungguhnya Tangan Tuhan Tidak Kurang Panjang Untuk Menyelamatkan Dan Pendengarannya Tidak Kurang Tajam Untuk Mendengar Tetapi Yang Merupakan Pemisah Antara Kamu Dan Alamu Ialah Segala Kejahatanmu Dan Yang Membuat Tuhan Menyembunyikan Diri Terhadap Kamu Sehingga Tidak Mendengar Ialah Segala Dosamu Ya Kalau Orang Datang Ke Iblis Minta Tolong Iblis Tidak Persoalkan Kesucian Hidupnya Kalau Orang Counseling Kepada Seseorang Orang Itu Juga Tidak Tidak Patut Biasanya Nanya Ada Dosa Apa Dosa Apa Ya Ya Walaupun Itu Tidaknya Juga Dilakukan Kalau Saya Counselor Ya Saya Mengarahkan Dia Kepada Pemberesan Dulu Dengan Tuhan Jangan Punya Masalah Datang Kepada Tuhan Masalah Ekonomi Misalnya Ternyata Dia pria Yang punya Dua istri Atau Tiga Istri Ya Tidak Bisa Tidak Bisa Begitu Ibu-ibu Yang Counseling Suaminya Katanya Kasar Keras Tapi Tapi Ibu-ibu Ini Kejam Terhadap Mertua Ya Tiga Terhadap Ipar Ya Percuma Tidak Bisa Dalam Berconcering Dengan Tuhan Seseorang Harus Sungguh Sungguh Hidup Benar Hidup Bersih Jadi Kalau Dosa Ya Harus Diselesaikan Karena Tuhan Sendiri Yang Berkata Kalau Kamu Punya Masalah Dengan Seseorang Kamu Mau Membawa Persembahan Kepada Tuhan Atau Datang Kepada Tuhan Selesaikan Dulu Masalah Tidak Bisa Sembarangan Masalah Belum Selesai Lalu Kita Sembarangan Tidak Bisa Sudara Aku Sekali Harus Beres Dulu Minta Amun Kepada Tuhan Dulu Ya Betul Betul Mau Bertobat Lalu Counseling Jadi Kalau Anda Datang Ke Sekiater Satu Jam Percakapan Bayarnya Sekian Juta Datang Konseling Kepada Seorang Pengacara Satu Jam Bisa Sepuluh Juta Atau Bisa Lebih Nah Berapa Harganya Kalau Konseling Dengan Tuhan Ya Enggak Bayar Sudara Secara Materi Tetapi Kesucian Engkaulah Kekuatanku Tempat Perlindunganku Engkau Batu Karangku Pertolonganku Kuasa Gelap Datang Menyerang Engkau Persembunyanku Kalah Badai Menerpa Engkau Tetap Beserta Saat Topan Menerjang Tetap Menupang Engkau Pegang Kuat Tanganku Aku Tak Akan Kuyang Ku Kan Melihat Kemuliaan Kemuliaan Mu Elohim Yahweh Pembelaku 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 Kau selalu menyertai ku Saudara Dia kekuatan kita Sekarang jangan jadi wanita Kau ibu yang rentan ya Yang ringkih, yang lemah Yang manja Ya, ingat kita itu Punya serata sama Kita semua istimewa di mata Allah Dan kita berharga di mata dia Ingat Lalu ingat bahwa Tuhan pasti berbicara Saudara bisa mendengar suara Tuhan Berkonselinglah dengan Tuhan Ya, jangan ragu-ragu Konselinglah Yang ketiga Andalkan Tuhan Jangan berharap manusia menolong Anda datang ke seorang konseler atau mentor Anda bisa mendapatkan nasihat Tapi jangan serat bermimpi, serat pasti Mendapat jalan keluar dari orang itu Tuhan Sumber pertolongan kita Engkau lah kekuatanku tempat perlindunganku Tuhan Bukan manusia Tuhan saja Ya Dengan pemberitaan firman ini Saya berharap Saya berharap saudara-saudara akan Mendapatkan pencerahan Dan mulai melangkah Berjalan dengan Tuhan Ya, mari kita berdoa Terima kasih Tuhan Surgawi Episode yang akan datang Tuhan berkati Terima kasih Tuhan Terima kasih Tuhan Surgawi Terima kasih Tuhan Surgawi Terima kasih Tuhan